Intro Ya, selain isu soal tempe dan pangan, isu ekonomi yang juga ramai dibahas termasuk oleh langsung kandidat Capres adalah munculnya istilah tampang Boyolali yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan warga Boyolali. Gunung-gunung mewah, hotel-hotel mewah, sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Macem-macem itu semua tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Samputan ditangkan kembali satu-samputan untuk melalui buah aksi pokok. Samputan saya kan kira-kira satu jam mungkin ya. Empat puluh menit lebih, itu kan hanya paling dua menit itu. Maksud saya tidak negatif, tapi kalau ada yang merasa tersinggung ya saya minta maaf. Itu isu ekonomi juga karena menyinggung soal kesenjangan. Menurut Anda terlalu berlebihankah isu ini ditanggapi sampai ada demo dilaporkan ke polisi? Bagaimana kubu Pak Prabowo menanggapi ramainya isu ini? Kalau menurut saya ya sekarang kok orang sudah tidak relax dalam menghadapi sesuatu. Kalau memang itu adalah kritikan terhadap realita, ketimpangan yang ada, menurut saya harusnya dilihat substansinya. Jadi bukan dilihat hal-hal yang sangat tidak substansial. Sehingga yang diangkat oleh orang adalah hal-hal yang tidak substansial tadi. Padahal orang tidak lagi mempermasalahkan masalah ketimpangan yang disebut oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo mengatakan sebetulnya hotel-hotel mewah siapa yang bisa masuk? Kalau orang-orang seperti kita, Anda-Anda itu kan tidak mungkin bisa masuk ke sana gitu ya. Karena menurut saya harusnya yang ditangkap substansinya. Jadi kalau kita mau membantah, kalau kita mau meng-counter, counter substansinya betul tidak ada ketimpangan? Betul tidak hotel-hotel mewah itu memang tidak bisa dimasuki oleh rakyat jelata? Bagaimana Mbak Ria, jadi berlebihan kubu Pak Jokowi menanggapi tampang Boyolali ini, tidak bisa relax katanya itu, benar hal bercanda? Saya pikir itu tidak bercanda. Karena Pak Prabowo menyampaikan secara serius. Jadi menurut saya ketika kampanye itu dilakukan memang siapapun juga, termasuk Pak Prabowo atau kita semua yang calon-calon legislatif ini, juga harus memahami bahwa ada hal-hal yang sangat sensitif, yang jangan sampai menyinggung perasaan rakyat atau masyarakat. Ketika mengatakan tampang Boyolali seperti Anda-Anda ini tidak bisa masuk ke hotel, saya yakin ada rasa kesedihan yang mendalam di masyarakat Boyolali. Apakah memang demikian nistanya, demikian rendahnya masyarakat Boyolali? Sehingga dikatakan bahwa mereka itu tidak akan mungkin bisa masuk ke hotel. Jadi menurut saya... Walaupun substansinya sebetulnya kesenjangan ekonomi yang berusaha disasat? Jadi begini, Mbak Nana, persoalan yang dikatakan masalah substansi, itu akan menjadi hancur ketika menyampaikannya itu sangat tidak hati-hati dan sangat anti, apa ya, istilahnya jadi bumerang buat diri sendiri. Baik, bagaimana Mbak Neti? Tunggu dulu, saya ingin tonton, saya ingin katakan apa yang disampaikan oleh Mbak Edriana, bukan Mbak Nana, Mbak Edriana, karena dalam surat suaranya namanya Edriana. Ketika bicara substansi menurut Mbak Edriana ya, ketika tidak relax atau hoax, saya jadi justru bertanya, ketika persoalan Ratna Sarum Pahit membuat hoax yang demikian dahsyat, bagaimana dari kubu kita relax saja tuh, tapi yang jadi kayak kebakaran jenggot kan justru dari pihak sana, yang konferensi pers berkali-kali, yang kemudian dan lain sebagainya. Jadi yang gak relaxnya sepenuhnya siapa sih? Bagaimana Mbak Neti? Saya ingin menanggapi tadi ya persoalan relax tidak relax. Kalau saya melihatnya bahwa seringkali kita berbicara dengan masyarakat, itu melihat bagaimana kadar intelektualitas dan kemampuan menerima masyarakat terhadap pesan yang kita sampaikan. Sehingga seringkali ada sebuah hikmah yang disampaikan, bicarlah dengan masyarakat sesuai dengan bahasa yang mereka pahami, sesuai dengan kapasitas intelektual yang mereka miliki, seperti itu. Sehingga saya melihat kok Pak Prabowo itu ingin mengadres, ingin menyampaikan pesan tentang kesenjangan itu dengan mendekatkan emosi dengan masyarakat yang diajak bicaranya, seperti itu. Dan bahwa kemudian mungkin saja ada konotasi yang justru malah buruk, menjadi tersinggung, orang Boyolali dianggap gak bisa masuk hotel, itu rentetan dari orang yang salah paham atau rentetan kelebayan yang menanggapi? Ya kalau menurut saya gak usah berlebihan lah, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang menarik emosi atau kemudian menyentuh emosi masyarakat, seringkali kan kita juga suka begini nih sama temen kita, ya kayak kita kan ya, kita tuh termasuk yang kampungan misalnya begitu. Nah itu seringkali begitu, seperti itu. Bukan bisa, begini Bu. Saya memahami Pak Prabowo adalah seorang senior gitu. Dan pada saat Pak Prabowo bertanya, mengapa saya dipermasalahkan? Menurut saya pertanyaan dibalik. Pak Prabowo harusnya paham bahwa dalam komunikasi politik, all political communicators will be judged by the audience. Semua komunikator politik pasti dimilai oleh audience ya. Dan tadi disinggung oleh Mbak Ria bahwa pada saat bicara yang penting bukan cuma apa, tapi bagaimana menyampaikannya. Soal bercanda, saya meyakini tidak semua orang pandai bercanda. Orang seperti Tukul, Sule itu gak banyak. Artinya kalau kita mau bercanda, kita harus menyesal. Jadi artinya capres tidak boleh bercanda? Bukan, boleh. Tapi lebih kepada diri sendiri, contoh begini. Misalnya contoh, saya orang Sunda. Saya suka bilang, kalau saya kasih training public speaking, salah satu etnis yang suka gagal mengucapkan huruf F siapa? Orang Sunda. Tapi karena saya orang Sunda, itu tidak mencederai. Karena saya pun sedang bicara soal diri saya. Bukan menghina orang lain. Oke, mungkin hal yang menarik. Yang jelas, selain istilah tampang Boyolali, kita ingat Pak Jokowi pun pernah melontarkan sesuatu yang menjadi kontroversi soal politikus Sontoloyo. Kita lihat apa yang waktu itu dikatakan Pak Jokowi berikut ini. Kalau masih memakai acara-acara lama seperti itu ya, masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik cabla, itu yang namanya tadi, politik Sontoloyo. Hati-hati, banyak politik, politikas yang baik-baik, tapi juga banyak sekali politikas yang Sontoloyo. Sontoloyo. Persis seperti yang dikatakan oleh Nita tadi, bahwa sebetulnya... Tina, Tina. Eh, Tina, sorry. Tina Talisa jabar 8. Oleh Tina tadi. Jabar 2. Bukan ini ya, jabar 8. Pokoknya kita kampanye untuk semua malam. Sorry, Tina. Yang menarik tadi justru, ketika memang Pak Prabowo mengatakan tanpa tendensi apa-apa, ketika orang merespon seperti itu, beliau sangat gentleman mengatakan, kalau memang disalah persepsikan, saya minta maaf. Nah, sementara kalau politik Sontoloyo kan berkali-kali diulang terus, walaupun sebetulnya audiens tidak bisa menerima itu. Anda tersinggung ketika di politik Sontoloyo itu? Saya juga nggak tersinggung, tapi maksud saya bahwa bagaimana saya juga... Karena memang bagaimanapun sekarang kan memang realitanya begitu ya, adek-adek ya. Harga naik, padahal dulu janjinya harga tidak naik. Banyak listrik naik, padahal dulu janjinya tidak naik. Dolar naik, padahal dulu tidak naik gitu. Banyak sekali janji-janji politikus yang memang sebetulnya tidak ditepati. Nah, itu kan orang juga bisa bilang, waduh ini politikus Sontoloyo gitu loh. Jadi Sontoloyo-nya setuju, tapi definisinya berbeda. Kalau untuk kubu Prabowo, yang Sontoloyo, yang Sini, yang Sini. Kalau saya ingin menanggapi sedikit, untuk seseorang yang kemudian menjadi anggota legislatif dari berbagai proses nih, Mbak Ria, Mbak Ida sudah pernah jadi senior-senior saya lah dalam legislatif. Bagaimana kita mengikuti berbagai tahapan, proses, sampai kemudian mengumpulkan persyaratan administratif, turun ke Dapil, kemudian mendekati konstituen, pemilih, dan sebagainya, sampai kemudian harus memperjuangkan idealisme partai di ruang legislatif. Tiba-tiba ujung-ujungnya Sontoloyo bagi saya, itu juga sebuah perendahan. Bagaimana, apa bedanya Sontoloyo dengan Tampang Boyolali? Saya tidak terlalu tertarik bicara Tampang Boyolali dan Sontoloyo. Tapi itu sesuatu yang epot-epot tidak menurut Anda, Mbak Ida? Begini, ini kan komunikasi dua capres kita, yang mendapatkan dampak dari itu kan calon presiden dan wakil presiden. Maaf, calon presiden dan masing-masing calon presiden itu. Saya kira, kalau saya boleh menjelaskan, Sontoloyo itu adalah satu kata yang dialamatkan pada kondisi perpolitikan kita yang tidak ideal. Kan gitu kira-kira. Yang tersinggung siapa? Kalau semuanya tidak merasa melakukan politik yang ideal, ya nggak perlu tersinggung dengan kata-kata Sontoloyo itu. Sama dengan apakah masyarakat Boyolali tersinggung dengan kata-kata yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ternyata orang Boyolali yang tersinggung. Maka sebenarnya kita kembalikan saja kepada konstituennya. Apakah kemudian kata-kata mereka berdua itu berdampak pada penilaian terhadap pribadi? Yang bisa kita pelajari dari perdebatan Boyolali dan Sontoloyo ini adalah yang sebetulnya saya malas untuk mengomentari, karena ini isu pinggiran yang digoreng oleh buzzer. Nggak penting banget. Tapi ini menunjukkan pentingnya peran politisi perempuan untuk mendidik secara kritis politik kepada konstituen. Pertama yang kita pelajari adalah kita jangan tergoda untuk bicara di isu pinggirannya, tapi isu substansinya. Bahwa ini kita bicara tentang gap ekonomi. Itu yang harusnya disampaikan kepada para pemilih. Kemudian yang kedua adalah sebagai politisi perempuan kita belajar ternyata komunikasi politik itu penting sekali. Kita jangan sampai salah memilih diksi. Dan itu pesan yang sama untuk kedua calon presiden, masing-masing kubu. Betul. Dan untuk politisi perempuan juga harus jangan mencontoh komunikasi politik yang buruk seperti itu. Perempuan kayaknya ada yang ada bandar-bandar. Makanya politik perlu wajah perempuan. Wajah indah-indah begini kan masalah yang santun dan beretika. Setelah ini kita akan... Jadi pilihlah perempuan yang lebih banyak. Sayangnya capresnya-capresnya nggak ada perempuan. Kita adu otak, bukan adu otot. Kita akan kembali setelah pariwara, tetaplah di mata nancur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!